...hukum tenaga honorer SMA di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, baik Nuril Magnun meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo atas fonis Mahkamah Agung yang diterima dirinya. Mantan tenaga honorer tersebut mengaku dirinya sama sekali tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Di fonis enam bulan penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Mahkamah Agung tidak menghentikan baik Nuril Magnun, mantan tenaga honorer SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat ini untuk tetap beraktifitas sebagai ibu rumah tangga. Fonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung ini lantara Nuril dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan terkait mantan kepala sekolah tempatnya bekerja dulu. Padahal, Nuril telah dibebaskan pengadilan negeri Mataram pada 2012 silam saat persidangan kasus yang sama. Dengan sedih, Nuril mengaku tidak terima dengan fonis yang diterimanya saat ini. Bahkan dirinya ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk meminta keadilan. Karena saya betul-betul tidak bersalah, saya bukan yang menyebarkan. Saya mohon sama Mbak Presiden untuk memberikan pengampunan kepada saya karena saya betul-betul tidak melakukan apa yang dituduhkan. Simpati bagi Nuril pun mengalir. Melalui laman kitabisa.com, sejumlah donatur telah mengumpulkan sumbangan dana hingga mencapai lebih dari 78 juta rupiah untuk membantu Nuril. Riyadis Sulhi melaporkan dari Mataram, Lusa Tenggara Barat.